Kali ini tentang render video transparan di Adobe After Effects Biasanya video transparan sering dipakai buat kebutuhan lower touch Caranya simple, lo aktifin dulu transparansi grid, kemudian export video lo Klik bagian lossless, lo ubah formatnya jadi quicktime Dan ganti channelnya ke RGB plus alpha Udah dan selesai, tinggal lo render videonya